Bang Ranto akan share cara membuat POC. Tentu kita sudah tahu ya, POC untuk rumahan. Tapi di sini Bang Ranto bikin POC-nya ini, jumlahnya itu sampai derm-derman. Kalau tadi kan dibilang Pak John, harus ada persiapan lahan. Kalau ada persiapan lahan, persiapan bubuk pun harus juga. Ya, ini untuk berapa luas nih, sekian banyaknya. Kita ngulang sedikit, POC itu larutan fermentasi bahan organik, kemudian yang organik, dan banyak manfaatnya untuk tanaman. Nah, ini POC itu jenisnya ada limbah dari rumah tangga, buah, sayur. Nah, ini yang Bang Ranto ini buat dari apa saja, silahkan Bang. Ini POC apa nih? Oh, ini untuk masa pertumbuhan, bu. Karena kita, POC ini harus kita buat terbagi dua. Kalau POC lengkap namanya itu, contohnya bibit yang baru tanam, dia bisa nanti nggak tumbuh tunasnya, malah bunganya yang langsung tumbuh. Jadi, ini harus kita buat khusus untuk pertumbuhannya. Supaya jadi buahnya ya, Pak ya. Ini untuk pertumbuhan. Nah, iya. Biar sesuai dengan waktunya lah dia berbuah. Ini POC-nya untuk tanaman, Bang. Kan ini apa, kita ceritanya persiapan lahan nih. Kita buatnya ini sampai 60 hari, dua bulan ya. Iya. Ini untuk tanah bisa, bu. Untuk fermentasi urin kambing boleh. Untuk semprot ketanaman boleh. Ini dong jenangnya kalau kita gunakan untuk semprot ketanaman saja. Oke, jadi ini semua dimasukkan seperti di drum-drum tadi fotonya. Terus diaduk. Ini di blender semua dulu, Bu. Ini semuanya harus di blender. Oh, di blender. Bahan-bahan ini harus semua di blender ini. Iya, iya, iya. Jadi, resep ini kan dari Pastor Jepan Seragis. Udah berapa kali gak kalah gubernamentasi buat POC ini? Kata-kata starternya dari dulu. Gak pas. Setelah intip-intip Facebook Ibu Pera masalah ekoenzyme, baru udah tahu bikin ekoenzyme yang bagus. Mulailah dari sini. Terus hasil. Ternyata, Bu Pera, Bang Ranto ini nyalip nih. Belajar ekoenzyme dari Ibu Pera, Pesnap dan POC-nya lebih bagus. Karena kuncinya ini masalah fermentasinya berhasil atau enggaknya di ekoenzyme-nya, Bu. Sebenarnya ya, memang suatu niat yang baik. Suatu niat yang baik, dia akan mendatangkan hikmah yang baik. Saya dulu, pertama lucu saya kalau pikir, saya kan mau tahu apa itu ekoenzyme ke Thailand. Jadi sebelum berangkat, contohnya besok saya pesawat jam berapa gitu ya. Nah, kita kalau sebelum berangkat tuh, kita pasti pikir, aku sampai di sana, aku mau apa gitu loh. Aku mau ngomong apa sama Dr. Rosukon. Jadi saya udah siap-siap nih sampai di sana, saya langsung duduk di mejanya, dia suruh minum, duduk. Buat apa kalian? Tujuannya apa untuk ke tempat saya? Dia bilang gitu kan. Saya langsung bilang gini. Orang tua saya adalah bos penampung ikan, dan ikan semua yang dibeli itu jual ke Singapura. Lalu saya lihat yang usaha ikan ini kaya-kaya. Lalu petani-petani itu yang susah-susah nanamnya, mereka jualnya ke pasar dengan pedagang. Pedagang itu kaya-kaya. Petani tetap gitu aja. Kenapa ya? Jadi saya bilang, saya maulah supaya petani-petani di Indonesia tuh biar stabil hidupnya. Enggak susah-susah, enggak capek-capek, tapi capeknya, keringatnya dengan uang yang dirapat itu stabil. Mudah-mudahan petani pun bisa kaya. Nah, dia bilang, ya bagus, bagus, bagus. Tetapi yang akhirnya yang lucu. Dia bilang, Dr. Rosukon, ajarinlah saya tanam cabai. Kayaknya di Indonesia cabai bisa mahal. Petani sering gagal tanam cabai. Cabai di Batam harga mahal loh. Kasihlah saya resep tanam cabai. Kita orang enggak tahu menaun, dia langsung kekiki-kiki ketawa. Apa dia bilang, kok mau tanam cabai? Tanam cabai mana bisa kaya? Hah? Tanam cabai enggak bisa kaya ya? Tapi cabai mahal loh. Saya bilang, sekali panin dapat ratusan juta loh. Dia bilang, ya cabai itu kamu tanam mau berapa puluh hektare. Pertama kali Tuhan andil dia bilang, pasti kasih kamu hasil panen. Nah, itu untuk modal. Tapi kalau kamu sudah rakus mau tanam cabai-cabai terus menerus, enggak mungkin dia bilang. Cabai itu sudah sukanya hidup di bawah pohon. Dia yang penuh ion. Ion yang dia makan. Dia harus lebih banyak ionnya, oksigennya. Jadi tanamlah cabai di bawah pohon. Jangan pikir kaya ya. Dia tepuk punggung saya dia. Jangan pikir cepat kaya ya. Tetapi karena saya bukan petani, keluarga saya pun enggak ada hubungan dengan petani. Makanya saya mau masuk ke dunia petani. Ini susah nih Pak Bang Ranto. Saya enggak ada kelompok tani, enggak ngerti tani bagi apa. Iya kan? Punya alahan aja. Taunya yaudahlah sewa aja lah saya enggak tahu menahu. Jadi, susah masuk ke dunia. Tapi berkat Eko Enzim, kok saya pertama saya lihat Pak John ini siapa nih ya? Kok masuk ke Eko Enzim Indonesia? Kok postingnya, tanamannya sebanyak gitu ya? Foto-fotonya. Ini orang nih gimana sih? Gitu loh. Tetang lagi Pak Ranto. Makanya saya bilang sama Yono. Kayaknya nih, dari Eko Enzim nih, kepancing nih petani-petani yang keren-keren nih. Kita perlu nih petani yang selain dari kerja-kerja asik kerja, harus rajin foto, di posting lagi langsung kan. Banyak petani yang hebat-hebat itu mereka enggak mau main kamera. Dia taunya nanam, dan itu dia enggak mau main handphone. Banyak sekali yang kayak gitu. Jadi, kita ada info kayak PSB lah, bukunya lah. apa yang info yang bagus itu, itu memang harus lewat kayak Bang Ranto, Pak John, begitu. Orang yang beginilah yang bisa masuk ke dunia mereka. Kalau harapkan saya susah. Benar, benar. Kita bahu-membahu ya, Bu. Saling berbagi ilmu untuk alam, untuk bumi kita, untuk sejahteraan masyarakat juga. Lalu, ini harus tahan rugi, Bu Lina. Ya. Buku. Kita lihat dari foto itu ya, bagi buku, bagi PSB, bagi buku. Berbagi terus nih. Nanti dibalasnya dengan lain, bukan dengan hasil panen, tapi dengan cara apa aja. Bang, ini tadi Abang bilang berapa kali TOC-nya gagal. kalau POC yang berhasil itu seperti apa, Bang? Dan ini tadi ada yang tanya juga langsung aja ya, kalau nggak ada kipahit bisa diganti nggak? Ya, silakan, Bang. Kalau gagal itu dari aromanya pun bisa, Bu. Dari aromanya satu, dari warnanya satu, bisa hitam semua warna airnya. itu gagal. Kalau biasa gitu untuk fermentasi-permentasi ini udah bisa kita membandingkan gagal atau enggak. Udah pasti tahu itu. Nggak ada alat ukur ya, dari bau, dari liat aja. Dan yang gagal itu sama sekali nggak bisa dipakai ya, Bang? Sebenarnya masih bisa untuk fermentasi koge, Pak. Bisa lah dicampur lagi dengan ekoenzyme atau ditaruh lagi GMT segenggam atau dua genggam biarkan entah satu-satu minggu bisa untuk fermentasi kompos lah. Oke. Tadi ada juga yang tanya ekoenzyme-nya boleh nggak kurang dari satu tahun? Karena yang lalu pun Bang Ranto bilang untuk PESDAP itu satu tahun ya ekoenzyme-nya. Karena aku perhatikan kalau ekoenzyme khusus untuk pertanyaan ini dia umurnya lebih lama lebih bagus. Kalau di bawah umur satu tahun dia kurang maksimal hasilnya, Bu. Oke. Jadi ekoenzyme ini luar biasa sekali. Tadi dari Bang John dibilang kalau untuk pisang gedebok pisang dimasukkan untuk bahannya ya. Sekarang untuk dari Bang Ranto juga ekoenzyme itu sebaiknya yang setahun untuk pertanian itu. Terima kasih Bang. Menurut Guru Maha pun begitu untuk hormon kalau kita mau hormon-hormonnya itu di bawah satu tahun. Tapi kalau kita mau bakterinya satu tahun paling dikasih gula sedikit ya Bang Ranto ya. Iya. Seminggu sebelum kita gunakan dikasih gula sedikit lagi biar perkembangan dikacat baterinya bangun ya. Baik. Kita lanjut. Ini resep luar biasa juga ya. Ini sudah berapa lama Bang diterapkan dan gimana hasilnya. Ini kalau ini untuk pembuahan ya. iya iya betul Bu. Inilah saya share kemarin berapa-berapa kali ada panili ada bibit alfukat yang langsung berbuang itu yang langsung berbunga dia Bu. Karena ini yang aku aplikasikan. Oke bedanya apa ya dengan tadi ada nenas nenas itu yang banyak sekali bakteri mikrobia apa gitu tadi Pak John cerita ya. Ini dari buah-buahan kali ini ya. Iya. Ini semua ada buah-buahan. Makanya POC-nya dari buah untuk supaya berbuah juga ya. Iya betul Bu. Betul. Ini khususikannya pun agak lebih khususikannya pun lebih banyak pula ini. Ini kan 10 kilo kita buat Bu. Terima kasih sudah berbagi buat teman-teman yang mau itu langsung screenshot aja ya. Karena kita materinya nggak dibagi nih. Apa untuk resep-resep ini boleh ya Bang ya di screenshot dari Boleh-boleh Bu. Ini pun biar kita tahu semua kan gitu. Biar bisa bikin sendiri. Iya lanjut ya. Nah itu sisakan ruang kosong 10 sampai itu selama 60 hari tidak diaduk tidak apa ya karena mereka udah di blender semua jadi didiamkan aja 60 hari ya Pak. Iya pas nanti satu minggu bisa diaduk sekali Bu. Buka tutupnya aduk aduk setelah dari situ nggak usah lagi dibuka-buka. Pas nanti umur 2 bulan udah bisa digunakan. Oke. Aplikasinya gimana Bang? Pencampurannya tadi rupanya. Kalau saya gunakan di sini untuk tanaman Bu 1 banding 100 1 liter POC 100 liter air itulah disemprotkan ke tanaman sebasah-basah mungkin lah. Oke. Disemprot ya? Nggak dikocor ya? Sama aja. Iya. Disemprot dulu. Nah. Ini selain POC dan tadi ada juga pembuatan fermentasi urin kambing. Ini adalah resepnya nih teman-teman. Ini juga sama urin kambing ampas atau endapan POC 1 liter 1 liter OPOC itu tadi banyak ampas ya Bang ya? Nggak larut ya? Iya. Endapannya pasti ada itu Bu. Karena kita kan blender dia nggak mungkin nggak jadi cairan semua. Berarti ada ampasnya. Itulah kita gunakan untuk starter urin kambing ini. Dan PSB fermentasi pertama ini generasi 1 ya maksudnya ya Bang? Iya iya Bu. Betul. Udah pernah aku coba yang F2 agak kurang bagus juga lah. Lebih bagus yang F1-nya. Generasi pertama ya. Nanti apa di akhir nanti ada setelah ini setelah POC ada Bang Ranto akan memaparkan pembuatan PSB. Kalau ini Bang apa drum kecil aja ya maksudnya ya 10 liter urin kambing Ini udah drum 2 liter nanti ini ini warahnya Bu. Ini kalau kita untuk contohnya cabai organik tomat organik kan wajib kita kocor untuk penyumplai makanannya Bu. Jadi kita buat kohe cair. Kohe cair ya biasanya kohe kan hitam manis apa orang kambing kan itu padat ya ini jadi dibuat untuk cair ini juga dikocor perbandingannya satu banding entah 200 ml per batang entah 250 ml per batang itu dia aplikasinya ke tanaman Bu. Oke. Kita lanjut ya nanti pertanyaannya di chat saya nggak bisa nggak bisa pacet nah ini adalah foto lumbung POC kelompok Tani Uruk Desa Kuta Bangun jadi ini dimana ini Bang di perkebunannya ya dibuat langsung di situ ya di Kuta Cane ini pas di samping rumah ini Bu ada gubuk-gubuk di situ kami buat kemarin jadi kami ada anggota kelompok hampir 150 orang hampir 150 kakak yang mereka itu kan nanam jagung semua jadi mereka cuma butuh pupuk oreo saja Bu kalau untuk pembuahannya sudah cukup dengan POC jadi kalau biasa mereka dua kali aplikasi pupuk kimia ini cukup sekali saja itu pun 30% daripada biasanya sudah cukup tadi POC PSB Ekoenzim itu selang-seling atau gimana aplikasinya Pak Rangko kalau ke tanaman jagung kan harus selang-seling entah POC gabung dengan PSB entah urin kambing digabung dengan PSB cuma pesnap nggak bisa digabung dengan PSB itu kalau pesnap kami aplikasikan dengan urin kambing itu kalau ada bulat-bulat itu entah ada hama oke ini adalah video fermentasi urin kambing dan pembuatan kohe cair iya itu untuk khusus tanaman pisang samping rumah itu bu wah ini sampai berbusa-busa gini ya bang makanya tadi tanya itu kan sedikit drumnya besar sekali itu drum isi 30 liternya itu ini kohe ini yang pertama ini oh jadi cair ya bang ini khusus urin urin kelinci ya urin kambing juga urin kambing gasnya lumayan saya pernah juga itu urin kelinci udah 6 bulan saya bongkar saya isi di yang 4 liter itu jadi kan di dalam tutupnya kan ada tutup yang kecil itu lah tengah malam tidur itu kayak orang lagi main mersun lumayan ini ini macam mendidih dia nah inilah mainan mainan Mbak Ranto teman-teman ini apa saya dari tadi perhatikan ada yang coret-coret screen ya apa tolong screennya jangan dicoret-coret saya gak tahu kenapa bisa timbul disini saya pun bingung ini kenapa gitu bukan saya tapi kata Pak Buntoro ini dari menu annotatenya on ini gak bisa matikan karena sedang share screen lain kali dicoba deh terima kasih Pak Buntoro siapa ya ini Eti Herasari kelihatan si namanya yang coret-coret tadi siapa gitu ini apa Bang ini asam amino oh iya asam amino dari ikan laut yang kecil-kecil itu ini kalau kita beli sama nelayan ini langsung ke nelayan 2000 per kilogram ini oh mereka ini ya jadi berguna juga ya perkebunan gitu apa ini bakal buah-buahannya jagungnya itu enaknya minta ampun sebentar nih Pak Buntoro ini pena terus diapain ya terus bisa nih sorry gambar pena terus menu menu annotatenya on tapi enggak bisa matikan nih ma bu oke kita lanjut ya ini ini aduh aku malah 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 jadi core-core suaranya ngelag yaudah model iris sebenarnya bisa ngelagus ternyata enggak bisa hilang iya 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 sorry ini semua seru sih lihat fermentasi urin jadi kepengen ikut ngaduk mungkin lanjut bang silahkan inilah salah satu kebun apa kebun pepaya di sini yang persiapan persiapan tanamnya sungguh-sungguh matang cuman ini yang selamat di sekitar sini kebun pepayanya pepayanya luar biasa ini apa ekoenzimnya juga pakai pepaya ya bang iya 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 nah kalau ini rata-rata 3 kilo juga satu buah ini bisa habis berapa keluarga itu satu keluarga enggak habis itu makanya yang belinya pun dah susah bu harus pilihan-pilihan yang beli baru bisa dijual ke pasar kan yang berat-berat 1 kilo 2 oz paling berat baru cocok rasanya ini 3 kilo 1 buah 3 kilo ini manis semua bang manis bu manis wah aduh kalau disini pepaya udah kecil enggak manis langsung dibikin ekoenzim sampai sampai sekarang ini masih produksi ini pas luas ininya bang kebunnya ini kebun pepaya nah ini nah gimana bu sorry ini kan gunung bekas letusan gunung sinabung terus persiapan lahannya itu prosesnya apa aja bang ini jauh ini dari gunung sinabung ini di desa kuta bangun di kuta bangun jadi persiapan ini persiapan lahannya kemarin belum ada pcp ini bu jadi ekoenzim ampas pwc itulah kita siramkan dulu ke tanah baru tanahnya diolah setelah kita buat lubang tanam kita taruh lagi kompos yang udah dipermentasi kita siram lagi pakai ekoenzim dan pwc kita biarkan satu minggu setelah satu minggu baru kita tanam bibit ktc ini bibit papaya ini jadi diulang bang step-stepnya bang karena ini papaya ini kan tanaman umum semua orang pasti ingin nanam papaya jadi sekali lagi tadi disiram pwc psb iya kalau ada ampas pwc kita dimix ekoenzim itu dengan ampas pwc itu kita siramkan dulu baru besoknya kita olah tanam dengan traktor setelah itu baru kita buat lubang tanam lubang tanam dikasih kohen sewajarnya kalau untuk untuk tanaman papaya kayak gini cukup 2 kg satu lubang setelah ditaruh kohenya komposnya yang udah dipermentasi baru disiram lagi dengan dekoenzim mix pwc itu gak bisa langsung tanam kita biarkan dulu satu minggu setelah disiram itu baru kita tanam sebentar bang ini saya terganggu oleh pena ini tapi saya gak tahu gimana caranya dulu itu ada yang lambangnya tong sampah itu nanti dia clear screen nanti dia akan hilang bu jadi ini di powerpointnya ini sedang slide show di ujung kiri bawah ada panah kiri kanan terus ada pena bukan di zoom ini kan pakai zoom di zoom meeting di bagian atasnya ada yang lambang tong sampah itu ada clear screen itu tinggal diklik nanti dia hilang yang coretan coretan itu share screen dulu gak maaf ya bang ini soalnya saya keganggu share screen dulu gak pak yang tadi kan udah share screen kan bu udah share screen terus ibu di atasnya ada menu yang ada itu ada pena ada gambar itu annotate ya dari tadi annotate annotate itu nanti ada ada tong sampah itu bu gambar tong sampah terus clear all drawings atau apa ya clear clear drawing itu nanti dia hilang semua bu yang coretan coretan terus untuk matikan annotate nya kalau matikan annotate nya tinggal keluar yang tanda silang paling kanan itu bu paling kanan ada tanda silang itu di klik itu dia mati oke terima kasih Pak Buntoro makhluk generasi vaksin generasi lansia jadi agak lemot ya oke lanjut ya bang ya ya bu ya sekarang udah ini ya udah mantap oh ya yang nt di atas bener kelihatan saya di ujung kiri bawah sudah jelas ya teman-teman ya oke bang lanjut bang ini drum drum apa ini drum biru ini ini fermentasi poe cair ini untuk 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 apa ini rupanya ini ini kita taruh 2 liter sampai 5 liter lah per pohon yang murni ya Pak ya iya iya bu itulah kita bikin pakai apa itu tadi pakai ampas POC kalau sekarang udah PSB lah kita gunakan karena ekonjem ini belum belum ngerti kali kita sistemnya kalau kalau papaya saya pakai yang 4 liter itu murni keliling siram ya lebih bagus kayak gitu kalau PSB saya main saya caranya agak kasar sih PSB botol aqua yang besar 1 liter setengah itu 2 botol keliling kalau ini model-model seperti itu juga lah kami buat oke tadi penyiramannya itu frekuensinya berapa hari sekali bang kalau musim berbuah seperti ini wajib 2 minggu sekali bu 2 minggu sekali ya wajib ada yang tanya ini papayanya berbuah setelah berapa lama ini 8 bulan udah produksi lah umur 8 bulan ini ada beberapa pertanyaan tapi kita lanjut dulu ya supaya selesai dulu oke bang boleh diceritain ini kebun jagung ya iya ini kebun jagung di puncak 2000 ini bu daerah di dataran tinggi ini 1200 meter di atas permukaan laut iya disinilah aku 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 tanam pisang itu yang aku share sering itu di grup ini pasawal tanam lah kemarin ini ini asli kita tanam kemarin jagung pisma organik organik ini bu jagungnya besar sekali lahan ini ya inilah gara-gara persiapan lahan maksimalkan dulu lahan ini kan lahan kita beli kemarin ini gara-gara apapun gak tumbuh disini dijual yang punya selangkah rumput aja yang tumbuh disitu sapi aja pun gak mau makannya gara-gara rumputnya gak bagus kita olah kita olah bagian organik setelah setelah kita anggap tanah itu subur baru kita tanam pisang dan apa dan jagung ini pak jondah sampai ke sini ini persiapan lahannya sama dengan yang persiapan lahannya sama dengan pohon pepayak tadi iya bu ada lagi boleh tolong dipatikan micnya ya siapa itu sekarang foto di tengah inilah pisang itu bu oh pisang di tengah ya karena pak rato kalau kirim foto gak ada keterangan jadi saya susah nyasut maklum kayak di sekotak tapi nanti kalau sudah pandemi saya akan berkunjung ke sana oke ikut bu Vera ini kalau ilmunya gak mendalam lihat foto gak ngerti apa-apa dia harus pintar lihat warna tanah warna daun rumput rumput ya kebetulan bu bu Vera rato itu baru semalam kirimnya jadi waktunya itu pun kalau gak diingatkan gak gak dikirim pula ya bu ya gara-gara sibuk lagi sibuk ya bu lagi sibuk ya bang terima kasih loh bang udah mau sharing berapa berapa minggu berturut-turut ya bang rato balas 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 kawan-kawan pertanyaan aja pun cukup udah udah makan waktu 2 jam atau 3 jam 1 hari makanya bang rato yono itu bilang kalau mau ilmunya bang rato jangan di zoom ketemuin di langsung ilmunya banyak sekali kalau disini gak itu kalau apa di WA di facebook itu cuma sedikit sekali tapi tadi bang rato postingannya di facebook paling banyak like-nya dan komentarnya terima kasih terima kasih